dengan indeks prestasi kumulatif 3,95 Baik, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati yang pada hari ini telah dikukuhkan untuk bisa lulus dari seluruh pembelajaran yang sudah dicapai di Stikas Logorjo, Semarang ini akhir dari perjalanan studi tetapi merupakan awal dari kehidupan masuk ke dunia nyata kalian akan masuk ke masyarakat dan inilah adalah kesempatan untuk kalian mempraktekkan segala ilmu yang sudah didapat jangan lupakan etika, budi pekerti, dan nilai-nilai I-Care yang sudah ditanamkan kepada kalian selama studi di Stikas Logorjo Apakah ada harapan khusus kepada wisudawan terlebih di kondisi seperti sekarang yang sudah berlangsung 2 tahun terakhir ini? Ya, di saat pandemi COVID-19 yang belum meredah kita sudah 2 tahun terakhir ini mengalami hal yang kita rasakan sebagai ketidakpastian disinilah kita hal ini mengharapkan ya tetap perawat mempunyai passion sebagai panggilannya adalah melayani sepenuh hati dan makanya kami tadi membagikan payung yang kalau dokter itu kan singkatnya ono empati ning hati itu kan semacam passion atau melayani sepenuh hati itu saja yang kami harapkan terima kasih Terima kasih Pak Selamat siang dengan Ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ida Sari Dewi dari Prodi S1 Farmasi Stikas Logorjo, Semarang Bisa disampaikan apa harapan Ibu sebagai wisudawan terbaik terhadap apa-apa ketidakpastian Ibu terhadap program profesi apoteker khusus Stikas Logorjo, Semarang agar bisa memfasilitasi khususnya alumni-alumni dari S1 Prodi S1 Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng